Terjadi kasus pembunuhan aneh di Amerika, jasadnya terjatuh di luar dua kompleks. Polisi pun masuk ke gedung dan mengetahui lift bermasalah, lima pengunjung terjebak. Tapi, tidak ada yang rusak setelah teknisi memeriksanya, pengunjung mulai kesal. Jane memarahi satpam tidak profesional. Lampu padam, semua pengunjung berteriak. Lampu menyala, teknisi sedang restart sistem saat pam ketakutan karena dia punya claustrophobia. Tony membuka penutup lift supaya Ben tidak lagi merasa sesak. Lampu padam lagi. Setelah lampu nyala, muncul bekas muka pada Sarah. Tidak ada yang ngaku dan tidak ada benda tajam di lift, semuanya panik. Ben dan Tony mencoba tarik pintu lift. Polisi yang akan menolong menyuruh mereka diam. Polisi berpikir Ben tersangka karena dia mengetahui Ben sering di penjara. Petugas di sebelah berpikir ini bukan ulah manusia tapi makhluk halus. Bowden tidak percaya padanya dan menyuruh pemadam kebakaran datang membuka lift. Tapi sekarang dia harus segera menemukan pelaku. Bowden melihat ada surat di tubuh Vince dan menyuruh Tony mengambilnya. Ternyata Vince datang untuk berbisnis. Kebetulan kantor yang ingin dikunjunginya adalah gedung kasus perlompatan tadi pagi. Bowden pun pergi mencari tahu tapi malah menemukan identitas asli Vince. Bowden sadar korban mempat karena Vince dan pelaku lift mungkin musuh Vince. Mereka mencari daftar pengunjung karena mengira pelaku tak akan daftar nama asli. Yang tidak mendaftar adalah pelaku tapi petugas memperlihatkan gambar aneh. Mereka menemukan wajah iblis di dalam lift dan berpikir itu ulah iblis. Tapi Bowden tidak percaya mistis dan memutuskan pelaku di antara yang tersisa. Mereka saling curiga dan jika lampu padam lagi mereka tak dapat kabur. Tony ingin memperbaiki lift. Tony sangat marah karena ingin menyelamatkan mereka malah dicurigai. Dia pun menyuruh Ben memeriksa tubuhnya untuk membuktikannya. Tiba-tiba lift bergetar dan darah mengalir di atas lift. Teknisi yang mati. Dia ingin memperbaiki lift tapi terjatuh karena tali rantai putus. Mereka kian takut. Polisi menutup gedung dan memeriksa dengan jelas orang di lift. Jen sebenarnya adalah pencuri dan ingin mencuri di dalam gedung. Saat masuk ke gedung, Tony membawa tas tapi sekarang tidak ada. Tiba-tiba lampu padam lagi. Jen tergantung mati. Jasad Jen diturunkan dan mencoba menutup matanya tapi tidak bisa. Tas Tony ditemukan di toilet dan ada berbagai alat di dalam. Sekarang Tony menjadi tersangka Ben dan Sarah juga berpikir demikian. Tony bertanya pada Ben bukannya kamu punya claustrophobia? Mereka pun berdebat. Sarah malah menyemangati Ben membunuh Tony. Bowden pun menyuruh mereka menempel tangan ke diding. Polisi mulai curi gagra kerik Sarah. Anak buahnya tahu Sarah akan bercerai dan datang ke gedung untuk cari pengacara. Bowden pun mencari pengacaranya dan mengetahui bahwa suami Sarah orang kaya. Sebagian harta akan diberikan pada Sarah jika mereka bercerai. Bowden dapat info bahwa Ben baru masuk kerja kemarin. Dan bosnya adalah suami Sarah. Bowden kembali ke ruang CCTV. Dan jika benar dugaannya, maka selanjutnya yang akan mati adalah Sarah. Lampu pada pagi saat minyala terjadi hal tak terduga. Ben mati dalam keadaan kepala terputar. Tersisa Sarah dan Tony. Bowden berpikir Tony pelakunya dan dia yang merosak lift. Turangan Tony muncul, dia bilang Tony datang interview. Sebenarnya dia tidak ingin membawa tas peralatannya, tapi dia baru selesai kerja dan terkesan tidak sopan jika dia membawa tasnya. Jika bukan Tony, maka Sarah pelakunya. Lampu kebalip Adam, korban kali ini Sarah dalam lahir tersayang. Semua orang kaget kenapa dia bisa hidup lagi. Ternyata Jane dirasuki iblis dan ingin memhukum semua orang. Semua korban yang mati punya dosa besar. Jane pencuri, Vince pebohong, Ben temperamental, Sarah penipu cinta. Tony lebih keterlaluan. Lima tahun lalu dia menabrak sepasang ibu anak, tapi dia tidak menyerahkan diri, malah lari. Polisi tidak dapat menemukan penabrak lari. Selama lima tahun dia menyesal dengan keputusannya itu. Dia pun memohon pada iblis membunuhnya, kemudian mengaku perbuatannya lewat hati. Lampu padam lagi, tidak lama pintu lift dibuka, tapi kali ini iblis tidak membunuhnya. Iblis membawa tubu Jane menghilang. Bowden membawa Tony ke kantor polisi. Tony menyesali perbuatannya dan menangis. Bowden berkata, orang yang ditabraknya adalah istri dan anaknya. Bowden berkata, Tony merasa bebas dimaafkan oleh korban. Ini juga alasan iblis melepaskannya. Tiap orang bisa salah, tapi hanya sedikit yang bisa menyadari kesalahan dan bertobat. Jika kalian menyukainya, Jangan lupa aku lulang icil ya. Terima kasih.